Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa. Konsultan tim pemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, EF Saifullah, menilai suara dukungan untuk pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saifullah Hidayat terkarantina. Hal itu menjadi salah satu penyebab kemenangan Anies dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017. Konsultan tim pemenangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, EF Saifullah Fatah, menyebut kekalahan Ahok Jarod dalam Pilkada DKI karena suara pemilih yang terkarantina. Artinya jumlah dukungan untuk Ahok Jarod stagnan tanpa peningkatan. Dan lebih parah lagi, sejumlah pendukung Ahok Jarod yang justru mencoblos pasangan Anies Sandi. Terkarantina itu adalah suara pemilihnya hanya itu saja. Tidak bisa menjangkau pemilih lain. Tidak bisa menjangkau basis elektoral baru. Itulah yang kita sebut terkarantina. Itu penyebab pertama. Dan sedikit turun penurunan basis dukungan dari pendukung Ahok Jarod dari putaran satu, sebetulnya tidak menunjukkan sesedikit itu. Tapi lebih banyak. Mengapa? Karena ternyata hampir 20 persen pemilih Agus Silvi ke Basuki Jarod, menurut Exitpol. Artinya, mereka sudah mendapatkan tambahan hampir 20 persen dari pemilih Agus Silvi, tetapi angka agregat-agregat mereka, kumulatif mereka, ternyata turun hampir 14 ribu. Faktor lain yang menyebabkan Ahok Jarod tidak bisa menjangkau basis elektoral yang baru, karena dukungan dari PKB dan P3 tidak berdampak signifikan. Survei menunjukkan, pemilih PKB dan P3 tidak mengikuti sikap partai tersebut yang mendukung Ahok Jarod. Selain itu, penyebab lain kekalahan Ahok Jarod karena pendukung partai Nasdem yang memilih Ahok dan Jarod pun tidak banyak. Padahal partai Nasdem paling pertama mendeklarasikan dukungan untuk Ahok Jarod. Pilihan elit parpol dan pilihan warga yang berbeda di Pilkada DKI menjadi alarm bahaya bagi para pengurus partai. Pemilih di Indonesia tidak lagi merasa terikat dengan partai secara permanen. Jika pilihan mereka berbeda dengan partai, maka warga tidak akan mendukung. Dan gejala ini harus menjadi perhatian serius para pengurus partai. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta